Saya beraspirasi untuk bikin negara Islam serius, karena bagi saya negara Islam keadilannya lebih mudah dibayangkan daripada negara Pancasila. Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi negeri Islami. Beda negara Islam dan negeri Islami. Apa? Tidak usah bernama Islam, tapi perilakunya Islami. Tidak harus menyatakan memberlakukan hukum Islam. Substansi hukum Islamnya itu dilaksanakan. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Orang bilang, saya bela 212. Enggak, saya enggak bela 212. Saya bela hak saya untuk mengetahui apa itu 212. Ini dewa, sebuah dewa, seorang filosof yang zaman sekarang itu berada. Biarkan dia tetap hidup. Kita harus jaga orang seperti ini. Di Islam, kita bersahabat dengan mereka, dengan abang. Dia bersahabat dengan kita. Kalimat-kalimat kita diucapkan sama dia. Jarang manusia langka ini. Orang ateis, masuk kondok pesantren, diiringi solawat, bahkan teriak-teriak, takwir! Kan mumet dasir. Mendingan di panggung kampus, panggungnya ilmiah, yang tidak berbicara agama. Bagi saya itu lumrah. Oh, dia enggak percaya dengan Al-Quran, mengatakan kitab suci itu fiksi. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Dosen Filsafat Universitas Indonesia, Roky Gerung, dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena ucapannya yang menyebutkan kitab suci fiksi. Gawat amat negara berpikir semacam itu. Artinya ada potensi revolusi di Indonesia kalau begitu. Apa dasarnya? Ya karena negara gagal menghasilkan keadilan sosial. Itu saya tuntut. Jangan memerintah. Jangan melawan pemerintah yang sama sekipun itu salah. Jangan berontak. Lalu itu saya mempagi, saya lihat bagaimana caranya bikin negara Islam ya. Itu perlu anggaran, perlu segala macam, lukuan internasional. Jadi di dalam pikiran saya, saya beraspirasi itu. Kritik silakan, tapi jangan anda merontak lalu menyatakan ini harus jatuh di luar cara-cara yang sah. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan, akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Itu melanggar prinsip syariah. Kalau itu dilakukan, akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Karena begitu anda ngacau negara, seluruh rakyat akan menderita. Beredar sebuah rekaman, Roky Gerung sebut ingin membuat negara Islam. Menurutnya, negara Islam lebih mudah dibayangkan keadilannya daripada negara Pancasila. Hal tersebut disampaikan Roky Gerung karena ia mengaku telah mempelajari filsafat Islam dan hukum Islam. Hingga ia tertarik membuat negara dengan sistem Islam. Meski demikian, Roky Gerung tetap sadar bahwa hal tersebut sangat mustahil. Pasalnya untuk mewujudkan itu, dia perlu dukungan internasional. Dan sebagaimana diketahui bahwa bentuk negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Saya beraspirasi untuk bikin negara Islam. Serius, ujar Roky Gerung menjelaskan. Karena saya berpikir, justice itu sebenarnya ada di dalam teologi Islam. Ujar Roky Gerung melanjutkan. Tapi begitu saya bangun pagi, saya lihat bagaimana caranya bikin negara Islam. Ujar Roky Gerung. Kan itu perlu anggaran, perlu segala macam, dukungan internasional. Lanjut Roky Gerung. Jadi di dalam pikiran saya, saya beraspirasi itu kenapa? Karena bagi saya negara Islam keadilannya lebih mudah dibayangkan daripada negara Pancasila. Ujar Roky Gerung melanjutkan. Kemudian Roky Gerung menceritakan bahwa dirinya dituduh makar. Ia menilai bahwa itu bukan makar, karena hanya sebuah bayangan dan pemikiran. Lalu orang tuduh saya makar, padahal saya membayangkan justice, efisiensi di dalam menghasilkan distribusi keadilan. Pungkas Roky Gerung. Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berpendapat, Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara islami. Hal ini disampaikan saat menjadi pembicara dalam peluncuran dan diskusi buku Islam dan kebangsaan. Tauhid, kemanusiaan, dan keluarga negaraan yang ditulis Profesor Dr. Gurey Sihab. Mahfud menjelaskan, meski populasi muslim di Indonesia terbesar di dunia, di mana 87% penduduknya beragama islam, tetapi ia mengatakan Indonesia bukanlah negara islam. Indonesia itu bukan negara islam, menurut saya Indonesia itu adalah negara islami, bukan islam, tapi islami. Kalau negara islam itu, konotasinya formal, hukumnya harus islam, aturannya harus islam, namanya harus islam. Tapi kalau islami, itu membawa substansinya ajaran-ajaran islam tadi. Misalnya persaudaraan kemanusiaan, jelas Mahfud. Mantan ketua mahkamah konstitusi itu berpendapat, Indonesia merupakan potret gambaran dari piagam Madinah, yang dibuat pada masa Rasulullah. Sebab Indonesia memiliki keragaman suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, bahwa struktur bernegara Indonesia yang memilih demokrasi tidak bertentangan dengan yang diajarkan islam. Demokrasi dan itu bisa juga disebut khilafah, kalau mau disebut sebagai sistem pemerintahan, seperti meminjam istilah Pak Kure Sihab. Maka Indonesia itu memilih sistem yang juga dibenarkan oleh islam. Memilih demokrasi perwakilan, sistem pemerintahnya presidensil, bentuk negaranya kesatuan. Mana coba yang bertentangan dengan islam di sini? Tidak ada, tuturnya. Di lain sisi, Mahfud menentang orang-orang yang berpendapat Indonesia seharusnya menerapkan sistem bernegara seperti yang dibangun Nabi. Justru menurut Mahfud, mendirikan negara seperti Nabi haram hukumnya. Haram Anda mendirikan negara seperti Nabi, karena hukum di zaman Nabi ditetapkan oleh Allah lalu diteruskan oleh Nabi. Sekarang kalau Anda mendirikan negara yang seperti Nabi, siapa yang mau jadi Nabi kan dilarang. Nabi membentuknya dengan suatu yang hanya boleh dilakukan oleh Nabi. Nabi adalah ketua lembaga legislatif, dia juga eksekutifnya yang melaksanakan pemerintahnya. Nabi juga judikatif yang menegakkan hukumnya, peradilannya. Masa mau bentuk kayak gitu? Jelasnya. Presiden Jokowi justru mensponsor islamofobi melalui sikap diamnya terhadap isu itu. Saya menolak keras kalau ada orang mengatakan di Indonesia ini ada islamofobia. Nah di Indonesia sekarang tidak ada itu. Pemerintah tidak punya program anti-islam. Pemerintahan sekarang itu tidak akan lagi mampu untuk melanjutkan Indonesia. Tentu Pak Jokowi tidak paham-paham amat kena keterbatasan beliau untuk memahami klivisis dalam politik. Saya kira itu sudah jelas sekali ya bahwa narasi anti-islam terhadap Jokowi ini ini saya kira tidak berdasar dan lebih banyak didasarkan pada kepentingan politik yang kemudian menciptakan narasi yang manipulatif begitu ya. Padahal kita ingin Pak Jokowi itu kalau dia lenser ya justru musikasi sinyal bahwa berhentilah dengan islamofobi. Itu adalah konyol ketika orang mengatakan di Indonesia itu sekarang pemerintahnya islamofobia. Saya bilang itu omong kosong. Tidak asa kalau pemerintah islamofobia kok IIN boleh berkembang seperti ini. Kelihatannya Pak Pak Jokowi tidak paham isu islamofobi ini. Ini tidak mungkin BKS ini berislamofobi kan. Ada kelompok Islam yang ingin menegakkan negara Islam. Tapi caranya bukan kekerasan, caranya adalah demokrasi. Mereka mendaftarkan diri sebagai partai politik, kemudian mengikuti pemilu, ada yang menjadi menteri, presiden, dan seterusnya. Nah, contohnya ikhwanul muslimin. Kalau di Indonesia ya PKS. Kalau di Indonesia ya PKS. Ganti sistem. Ganti sistem. Allah SWT. Allah SWT. Nah, itu sebetulnya yang mengikat perubahan politik ke depan. Kalau negara gagal menghasilkan kesejahteraan, maka dia akan bermain isu islamofobi. Ini tidak mungkin BKS ini berislamofobi kan. BKS adalah partai yang berpakaian pada hasilan dengan NKRI, menolak segala bentuk ideologi yang meronfaatnya dengan NKRI. Rubah prinsip kedaulatan rakyat. Tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliah. Dan tegakkan hanya syariat islam saja. Apa hukum menenggakkan khilafah saudara-saudara? Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Mu'awiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampai mau ikut yang itu. Sampah kau diikuti. Terima kasih telah menonton!